Dari alat dan bahan yang dipenuhkan. Nah, lihatlah betapa lucunya ayam itu. Kukukul. Aku harap dia bisa bertelur. Oh, bagus. Inilah yang aku butuhkan. Telur hitam yang indah. Tangan. Oh, terima kasih. Inilah yang aku butuhkan. Dengan alat ini aku bisa memencahkan telur dan mengeluarkan semua isinya. Tuangkan. Sekarang sedikit tepung. Enin, mau apa kamu? Kerjakan adonanmu sendiri. Aku perlu menghancurkan beberapa tablet arah aktif untuk mengubah adonan menjadi hitam. Ini pasti akan jadi warna yang sempurna. Dengan ini aku akan menggiling adonannya. Ini adalah kesukaanku dalam memasak. Kita harus memecahkan sesuatu dan memotongnya. Hahaha, bagus. Sekarang kita tuangkan semuanya ke dalam adonan. Oh, aku tahu. Kamu butuh mixer sekarang. Tidak. Aku punya sesuatu. Tangan, ayo ureni adonannya. Dia bisa melakukan ini lebih baik daripada mixer manapun. Sekarang kita perlu mengatur waktunya agar adonan punya waktu untuk mengembang. Wah, kamu keren. Astaga, suara apa itu? Wesley matikan. Bagus, adonanku sudah mengembang. Sekarang kita perlu memindahkannya ke meja dengan tepung. Dan menggulungnya hingga rata. Tidak, Wesley. Ada sesuatu yang sedang diuji. Dia sangat kesakutan. Wesley, hentikan. Kasian dia. Tangan, hati-hati. Apa? Apa yang kamu katakan? Oh, maaf tangan. Seperti biasa, kamu selalu di bawah sana. Sana, pergi. Aku sudah menggulung adonan. Sekarang aku perlu membuat sisinya. Aku akan membuat pizza yang enak. Nah, sudah siap. Enid, sekarang bagaimana kamu menyukainya? Hei, Enid. Apa yang kamu inginkan? Pizamu terlihat hitam. Mana ayamku? Wah, kenapa tidak ada yang memperingatkanku bahwa ada begitu banyak barang di bawah meja? Ini keren banget. Apa? Itu tidak mungkin. Aku harus memeriksa-nya juga. Baiklah, mari kita lihat. Hmm, di sini benar-benar kosong. Enid, kamu hanya mengimajinasi. Tapi aku punya sekerja yang penuh barang yang berbeda. Aku ingin membuat pizza manis. Pertama, aku harus melarahkan semua marshmallow warna merah muda ini. Tapi aku harus mencobanya dulu. Nyam-nyam. Ini sangat lazat. Aku suka banget. Selanjutnya, pindahkan ke dalam panci. Wah, lihat ini. Aku melarahkan semua marshmallow. Sekarang, tuangkan semuanya ke dalam cetakan. Dan tunggu sampai semuanya mengeras. Aku tahu aku masih membutuhkan bumper. Aku akan membuatnya dari marshmallow. Hmm, ternyata sangat keren. Nah, lihat. Bagus, kan? Wednesday bagaimana menurutmu? Kamu menyukainya, kan? Hmm, pizzamu terlihat keren juga. Hmm, tapi aku akan membuat pizza monster. Untuk melakukan ini, aku perlu mengeluaskan pasta tomat ke dalam adonan. Tapi agar ini terjadi, aku harus membuka topos konyol ini. Oh, ayolah cepat. Tangan, bantu aku. Oh, ini hal yang tidak biasa. Mari kita coba membuka untuknya. Oh, itu berhasil. Terima kasih, tangan. Sekarang, kita perlu memindahkan seluruh pasta tomat ke dalam adonan dan menyebarkannya. Nah, sudah siap. Sekarang, aku butuh daging cincang yang mentah. Letakkan di atas adonan. Dan bentuk kepala kerangka yang mengerikan. Bu, itu sangat menakutkan. Sekarang, kita perlu menambahkan beberapa tambahan. Tambahkan juga sosis ini. Aku akan memakainya sebagai replika tangan. Yaitu jari-jari lebih tepatnya. Nah, mirip, kan? Menurutku, sangat bagus. Sekarang, kita tinggal membakarnya. Dengan bantuan ini, semuanya akan segera matang. Yah, ini akan sempurna. Nah, ternyata terlihat sangat bagus. Tambahkan gigi dan juga mata. Tambahkan lebih banyak lagi. Itu jadi lebih baik. Enid, aku sudah selesai. Astaga, pisahmu sangat terlihat menakutkan. Aku akan menunjukkanmu pisah paling lucu di dunia. Aku perlu melelehkan coklat berwarna aku. Ketel ini akan melakukannya dengan sempurna. Kita masukkan semua coklat ke dalamnya. Dan nyalakan ketel agar airnya mendidih. Wah, kita tunggu. Dan sebentar lagi pasti berhasil. Ada popit di tasku. Kita harus mendapatkannya. Nah, itu dia. Hei, ini pokoknya aku butuhkan. Nah, ini dia yang aku butuhkan. Ini adalah kesukaanku. Sekarang, aku perlu mengambil coklatnya. Ya. Kita buka sedikit. Dan kita tuangkan ke dalam cetakan. Ini terlihat bagus. Ini terlihat sangat luar biasa. Inilah yang aku butuhkan. Dan sekarang kita taruh di atas pizzanya. Oh, terlihat cantik. Jangan lupa tambahkan skittles. Ini pasti terlihat sangat indah. Hmm, aku sangat menyukainya. Ya, ini luar biasa. Dan sekarang kita bisa menuangkannya ke atas sana. Ini terlihat luar biasa indah. Bagus. Lihatlah betapa warnanya sangat banyak. Dan di sisi selanjutnya, aku akan menambahkan marshmallow. Ini juga pasti sangat lezat dan juga cantik. Hmm, sempurna. Sudah siap. Eh, aku bahkan tidak capek. Oh ya, kita hebat. Dan semua sudah siap. Sini, tos dulu. Jangan lupa tulis di komentar mana yang paling kamu sukai. Yang manis atau yang menakutkan. Kita harus mengundang teman-teman kita ke pesta pizza. Mereka pasti ingin datang dan mencobanya. Aku akan menelepon juga. Wow, mereka pasti menyukai pizza aku. Sekarang saatnya pesta. Hai, teman-teman. Halo semuanya. Ayo, cobalah pizza ini. Yang mana yang kamu pilih? Aku akan mulai dengan pizza, Enid. Ini pasti akan sangat keren. Dan sekarang kita akan mencoba milik Wednesday. Wah, ternyata sangat lezat. Ya, semoga saja kalian menyukainya. Pizzaku juga sangat enak. Silahkan. Hmm, ya, ini luar biasa. Oh ya. Ya, walaupun menakutkan, tapi enak. Ya, inilah kesukaanku. Aku belum pernah mencoba pizza dengan campuran ini. Tentu saja aku akan memakan kari aku sendiri. Ya, ini enak. Aku senang sekali. Sepertinya semuanya menyukai pizzanya. Buatan Enid dan juga Wednesday. Itu bagus. Ya, tapi jangan berisik. Semuanya lagi sibuk makan. Nah, bagaimana menurunko? Haha, bagus kan? Wednesday, ayo kita berbagi. Hmm, punya Enid sepertinya boleh juga. Ini manis yang aku sukai. Dan sekarang, ayo kita berjoget. Nah, ini sangat menyenangkan. Hah, teman-teman jangan berisik. Ah, kalian tidak tahu cara menari. Ah, apa yang kalian lakukan di sini? Nona muda, kalian melanggar aturan paling penting. Kalian tidak boleh membuat keributan setelah jam 11 malam. Kalian harus membersihkan semua ini sekarang juga. Ayo cepat, aku tidak akan merepun orang tuamu ke sekolah jika ini tidak terjadi lagi. Hah, itu bagus. Kalian sudah membersihkan semuanya? Baiklah, kalian boleh pulang. Kita ambil pewarnanya. Ini akan bekerja dengan baik. Kita lempar telurnya. Nah, saatnya kita matikan lampunya. Wah, lihat betapa cantiknya. Ya, itu memang luar biasa. Oh, maaf, aku tidak sengaja. Hmm, apakah kamu memikirkan hal yang sama denganku? Satu warna itu keren, tapi semua warna pelangi seratus kali lebih bagus. Nah, trik ini dapat bintang lima pastinya. Semuanya berhasil. Baiklah, kali ini pasti berhasil juga. Kamu akan jadi milikku, sayang. Nah, sekali dan untuk semuanya. Sekarang, kita panggil semuanya. Oh, itu dia. Yang aku cintai. Yang kubutuhkan hanyalah ciuman dan... Hmm, apa yang terjadi di sini? Hei, Britney. Berhenti melakukan semua omong kosong ini. Lihat kiat hidup keren ini. Mari kita coba, oke? Ayo kita maju. Ya! Come on! Hmm, botol ini sempurna. Sekarang aku akan menginum semuanya dengan cepat. Hebat! Jadi telur. Mari kita lihat. Bam! Kita taruh sana. Kita taruh lilin dan nyalakan. Ini dia. Tidak ada yang terjadi. Baiklah, kita masih punya banyak lilin. Sepertinya tidak berhasil. Tiga lilin. Ini pasti akan berhasil. Apa? Trek ini menyebalkan dua bintang. Dan selamat ulang tahun untukku. Apa? Hadiah? Untukku? Terima kasih banyak. Mereka berisik banget. Ini membosankan. Oh, Britney, Britney, lihat. Kita perlu mencoba lifehacks ini. Bagaimana menurutmu? Hmm, baiklah. Kita punya semuanya di sini. Ayo cepat. Jadi, ini telurnya dan kembang api kita. Sekarang mari kita tanam telurnya dengan benar. Dan kita bisa membakarnya. Jadi, percikannya dengan cepat bergerak sampai tujuan. Apa yang terjadi selanjutnya? Oh ya, itu berhasil. Keren. Oh, dan telurnya bahkan tidak rusak. Wah, ini hebat. Apa kamu mau? Sana. Cobalah. Tidak, sepertinya tidak enak. Tapi lifehacknya bintang liman. Jadi, apa yang baru di TikTok? Oh, ini dia. Kita hanya perlu mencobanya sekarang juga. Ini sangat keren. Kita harus segera ke adikku. Oh, yoga. Ini sangat sulit. Hei, Britney. Kenapa kamu tidur di sana? Bangunlah. Saatnya mencoba kiat-kiat hidupan ini. Bagaimana menurutmu? Cepat ikuti aku. Kita keluarkan semua telur dari kulkas. Oh ya. Sekarang, ini dia. Sangat berat. Oh. Alex, kamu suka susah sendiri. Kenapa kita butuh beban jika kita punya diri sendiri? Sekarang kita coba. Jadi langkah pertama. Wah, itu berhasil. Hei, mau kemana kamu? Alex, sekarang masih giliranku. Ups. Itu asik banget. Tentu saja bintang lima. Alex, jangan ganggu aku memasak. Apa yang kamu punya di sana? Menarik. Baiklah, mari kita coba. Akuarium ini pasti boleh juga. Baiklah, waktunya mulai berbisnis. Mari kita satukan semuanya seperti ini. Nah, bagus. Kita hebat. Sekarang, kita masukkan cuka. Baunya mengerikan. Kita tuangkan semuanya. Nah, bagus. Kita tunggu sebentar. Dia akan segera siap. Nah. Oh, sudah berapa lama? Sepertinya aku mau tidur. Oh, akhirnya. Dengar, sepertinya kita berhasil. Ini keren banget. Mereka jadi seperti squeezy. Ya. Aku suka banget main squeezy. Aku bisa bermain dengan benda ini sepanjang hari. Lihat, asik banget. Dia dapat bintang lima. Dan sekarang, kita bisa baku tembak. Ambil ini. Oh, siapa yang kita punya? Oh, aku capek banget. Apa itu? Tidak mungkin. Itu adalah trik yang sangat keren. Baiklah. Kalau gitu, aku akan mencobanya. Semoga saja dia tidak tidur. Oke. Hei, ayo bangun. Hei, bangunlah. Kita harus segera mencoba sesuatu. Baiklah. Kalau gitu, aku akan melakukannya sendiri. Yang tersisa hanya menemukan hal yang benar. Nah, ini akan berhasil. Nah. Yang ini muda juga. Sekarang aku akan... Eeeh... Ups. Hah? Suara apa itu? Apa dia perampok? Hmm. Sebaiknya kamu menjauh. Aku tahu kungfu. Siapa yang kita punya di sini? Alex? Apa yang kamu lakukan di sini? Hmm. Aku tahu. Baiklah, mari kita coba. Tapi diam. Sekarang kita mulai. Baiklah, kita regangkan celana ketatnya. Ambil telurnya. Dan... Ayo kita berangkat. Mari kita berikan telur kita ke taman hiburan yang sesungguhnya. Uhuh. Asik banget. Ups. Maaf. Apa yang ada di sana? Menurutku, itu berhasil. Hmm. Sekarang kita cari tahu. Sabar sebentar. Dan inilah saatnya. Kita ambil. Kita buka. Lalu, kita potong. Hmm. Ini sepertinya menyebalkan. Come on. Ini juga bukan yang kita butuhkan. No. Hmm. Baiklah, satu lagi. Nah, inilah yang kita butuhkan. Empat bintang. Tidak buruk. Hei, Britney. Mau lihat sesuatu yang keren? Nah, lagu sung saja. Pegang. Sekarang kamu akan melihat semuanya. Ayo, tambahkan cat pink di sini. Dan di sini kita taruh cat kuning. Cat biru di sini. Dan jangan lupakan warna lainnya. Sekarang kita ambilkan vas putih bersih. Dan bam. Haha. Alex. Ini asik banget. Aku bisa merasakannya stresku berkurang. Dan mood kita membaik. Lihat saja bahagia yang kita buat. Itu sangat keren. Gimana kamu bisa meninggalkanku? Bagaimana bisa kamu berjalan-jalan dengan Charlie dan bukan denganku? Oh, apa itu? Wah, pohon apel. Keren banget. Hanya ada beberapa buah apel di atasnya. Aku sangat lapor, jadi aku ingin makan beberapa buah. Wah, ini enak banget. Luar biasa. Aku ingin membuat kentang goreng darinya. Tapi apel yang aku butuhkan sangat banyak. Aku tidak pernah merasa cukup. Aku punya ide. Aku bisa menggoyangkan pohon sedikit. Dan apel itu akan langsung jatuh ke mejaku. Kita hanya perlu melakukan ini dengan helm. Karena apapun bisa jatuh dari atas. Nah, kamu lihat. Aku sudah bilang. Ini dia apelnya. Hmm, apalagi ini? Barang yang keren. Ini adalah alat dapur lainnya yang akan membantuku memotong apel jadi kentang goreng. Sekarang mari kita coba beraksi. Wah, itu berhasil. Keren abis. Dan sangat lezat. Yang tersisa hanyalah memasukkan semuanya ke dalam bukusan apel. Dan kita bisa menyajikannya untuk Alex. Ayo, kita ke sana. Hmm, aku sedang bermeditasi. Britney, jangan ganggu aku. Oh, tidak. Britney, kenapa kamu mengganggu aku? Aku hampir menangkap Zen. Karena aku memakanmu kentang goreng apel. Ini seperti biasa, tapi terbuat dari apel. Kamu suka? Aku tahu kamu pasti menyukainya. Hmm, nutellanya enak banget. Apa ini? Kemana dia pergi? Wah, ada banyak banget di sini. Semua orang kecil ini sedang membangun sesuatu yang keren. Hmm. Apa yang kamu angkat di sini? Wah, ini adalah mainan, Lok. Bisakah kaki dia membantuku memasak? Aku punya ide. Lok ini bisa mengingatkanku pada kentang goreng. Tapi bukan jenis biasa, melainkan kentang goreng coklat. Aku akan membuat sendiri beberapa cetakan foil berbentuk batang kayu kecil. Setelah itu, aku menuangkan nutella favoritku ke dalamnya. Tulis di kolom komentar apa kamu suka nutella. Alex dan aku suka banget. Sekarang kita perlu menuangkan semuanya ke dalam cetakan dan masukkan ke dalam lemari es agar mengeras. Hmm, tapi apa yang harus aku lakukan sekarang? Oh, benar. Aku bisa mengambil foto baru untuk di jaring sosial. Nah, siap. Sekarang saatnya mengeluarkan coklatnya dari kulkas. Saatnya dia diambil. Wah, dia terlihat keren. Kita perlu segera memeriksanya. Ya, semuanya sudah membuatku. Kita lipat dan kita bawa ke Alex. Alex, aku membawakanmu kentang goreng coklat. Hmm, di mana dia? Ya, aku akan menunggunya di kamar saja. Kemana dia pergi? Baiklah, siap sudah lama. Tapi aku tidak tahan lagi. Oh, ini enak banget. Waktu yang tepat untuk membuat Britney sedikit takut. Nah, ambil itu. Ada monster tempat tidur. Dia mengambil kakiku. Ibu. Aku bukan monster. Oh, Britney membawa sesuatu. Coklat. Wah, ini keren banget. Kita harus segera mencobanya. Sekarang kita perlu merubahkan Pringles sekitar seitu. Kita lempar. Hooray, aku berhasil. Hmm, ada sesuatu yang lain di sana. Sekarang sudah berubah jadi remah-remah keripik. Kita harus segera mencobanya. Hmm, enak banget. Aku berharap bisa membuat kentang dari keripik. Oh, ini adalah ide yang keren. Aku bisa membuat remah-remah keripik jadi kentang goreng asli. Yang perlu aku lakukan hanyalah memecahkan telur ke dalam toples dan mengocoknya dengan baik. Ini akan jadi sangat lezat. Nah, sebentar. Kita keluarkan dari microwave dan sudah siap. Astaga, ini sangat panas. Nah, semuanya sudah siap. Sekarang kita tuangkan. Wah, ini sempurna. Sekarang aku perlu memotongnya. Dan aku punya alat yang cocok untuk ini. Kita hanya perlu menekannya dengan kuat. Dan semuanya akan terpotong jadi bagian yang tepat. Wah, fantastis. Kita masukkan ke dalam kemasan dan kita bisa menemui Alex untuk mencobanya. Ya, aku memang hebat. Yang penting adalah menjaga ke seimbangan. Aku pasti akan berhasil. Oh, tidak. Aku hampir jatuh. Oh, tapi masih bertahan. Oh, halo, Brittany. Apa kamu membawakanku sesuatu? Bagus. Aku kebetulan lapar. Kentang goreng. Tapi dari apa? Baiklah, mari kita coba. Wah, ini keripik kentang goreng. Wah, aku jatuh. Aku mengerjakan proyek sekolah yang keren. Gunung berapi. Kita perlu memeriksa apa itu berhasil. Wah, itu beneran berhasil. Keren abis. Bu Guru pasti memberiku nilai A. Dan aku bahkan harus memasak sesuatu. Kenapa gunung berapi harus meletus begitu saja? Selagi dia masih panas, aku bisa memakainya untuk memasak. Hmm, kita tunggu sebentar. Alex pasti belum mencoba kentang goreng asam karamel. Wah, itu pasti sangat cepat meleleh. Tuang semuanya ke dalam cetakan. Sekarang mari kita keluarkan. Wah, ini luar biasa. Sekarang kita masukkan kentang goreng manis ini ke dalam satu paket. Dan kita bawa ke Alex. Kita harus menghidupkan mesin ini dengan hati-hati agar dia mengatasi ini secara akurat. Oh, dia bahkan melewati beberapa putaran secara langsung. Keren banget. Semua bebek saja denganku. Aku memuakkanmu kentang goreng baru. Cobalah. Hmm, itu tampak hebat. Sekarang mari kita coba. Oh, ini sangat keras. Kenapa? Ah, jadi kamu harus menjilatnya. Wah, aku pasti belum pernah mencoba kentang ini sebelumnya. Aku sangat menyukainya. Siap untuk makan semuanya. Itu resep yang hebat. Kamu dapat bintang lima. Kenapa mengolong adonan begitu sulit? Oh, aku lelah. Apalagi ini. Bentuknya seperti sepeda. Tapi... Waduh, itu pisau. Keren. Ini pasti akan membantuku memotong adonan jadi potongan kecil. Aku pikir ini akan jadi kentang goreng yang enak. Semuanya dicincang. Terima kasih atas bantuannya, sepeda. Sekarang taruh semuanya di atas loyang dan masukkan ke dalam oven untuk dipanggang. Sampai jumpa lagi, kentang. Jangan bosan. Sekarang kita keluarkan. Oh, semuanya sudah siap. Kita harus segera memasukkan semuanya ke dalam kemasan dan menyajikannya kepada Alex. Dia sangat mirip dengan kentang goreng asli. Aku tidak sabar bagaimana dia mencobanya. Aku sangat suka melompat-lompat. Aku jatuh. Alex, apakah kamu baik-baik saja? Aku tahu apa yang bisa membantumu. Kentang goreng baruku. Cobalah. Tentu saja. Baiklah. Ini terlihat tidak biasa. Aku akan mencobanya. Oh, keren. Sini, berikan lagi. Aku pasti akan memberikan kentang ini bintang lima. Apa yang bisa aku lakukan dengan tepukan kentang goreng ini? Oh, aku tahu. Pertama, aku butuh wadah besar untuk menambung semua air dari ketel. Ini mungkin sulit, tapi kamu bisa melakukannya. Sekarang kita perlu menemukan air berwarna dan mengecat semua bungkus kentang dengan warna cerah. Ini akan jadi sangat indah. Nah, sudah selesai. Sekarang penting untuk tidak meninggalkan semuanya. Saat kita sudah mengecat semua kemasan kentang, kita bisa melengkapi ruang kerja kita dengan keren. Aku harus menyampaikan ini pada Alex. Jika tidak, ini akan berantakan. Oh, tidak. Britney, aku akan memegangmu. Kenapa kamu membawakanku begitu banyak kentang goreng kosong? Kamu mau memasangkan di atas mejaku? Baiklah, sini aku bantu. Kita bersihkan sedikit. Ini terlihat bagus untuknya. Sekarang semuanya akan siap dan akan selalu ada pesanan di mejamu. Yang perlu kamu lakukan hanyalah memasukkan pensil, spidol, dan perlengkapan lainnya ke dalam paket ini. Sangat mudah dan sederhana untuk mengatur tempat kerjamu. Ya, terima kasih banyak.